Halo teman-teman, jumpa lagi di Ebikidi. Hari ini kita bermain sakura ya teman-teman. Wah, kakak, aku mau pergi lihat kucingnya dan anjingnya si Kak Yuta. Kan mereka tidak diajak ke sini. Iya, Yuta, pergi lihat dulu. Oke, kalau begitu aku mau turun. Tapi teman-teman lihat, di sana. Ini adalah lava yang meletus dari gunung berapi. Lavanya warna-warni. Masalahnya orang-orang ini sudah pijak lama di sini. Sehingga jadi begini teman-teman. Wah, mereka jadi menari-nari. Lah, kenapa si kucingnya jadi di sini? Waduh, anjingnya jadi begini. Lah, dua orang ini siapa? Kenapa dia malah ada di sini? Yuta, kami ke sini. Mau melihat kamu, Yuta. Aku tidak kenal kalian. Kalian jangan mengikutiku. Yuta, kamu jangan begitu. Waduh, kak Sakura. Yuta, tolong lihat-lihat dulu keadaan di sekitar ya, Yuta. Oke, kak Sakura. Nah, teman-teman, lihatlah. Orang-orang di sini sudah pijak lava ini lama sekali. Hei, kalian mau ikut menari dengan kami? Menari dengan kami? Wah, teman-teman, lihat yang ini menarinya aneh. Yuta, ayo main dengan kami. Aku tidak mau. Ayo, kucing dan juga dogi. Hah, doginya kenapa malah masuk ke sini? Wah, kasian sekali si doginya. Tapi tidak apa-apa. Sebentar lagi dia pasti akan keluar dari sana. Hah, itu? Lah, yang ini menarinya lebih aneh. Hah, kamu mau menari denganku? Wah, teman-teman, lihat. Sudah kacau seperti ini. Rumah Kak Takagi juga penuh dengan lava. Eh, beruang, kenapa kamu ada di sini? Aku bingung. Kenapa di sini ada lava ya? Aku jadi bingung kalau menari. Lihat, teman-teman, semuanya sudah kacau. Lihat, yang ini juga menari. Hah, ini ada beruang. Di mana-mana lavanya warna-warni, teman-teman. Setiap tempat pasti ada yang menari. Dan lihat tarian yang ini, aneh sekali. Ah, kami bermain trampolin. Kamu mau ikut dengan kami, Yuta? Lihat, teman-teman. Hah, bingung sekali. Gimana mau melaporkannya dengan Kak Sakura? Wah, sampai kapan ini jadi begini? Nah, di sini cafe, teman-teman. Ada yang masih makan di sini. Hah, dia tidak tahu ada lava ya. Semua kursi pada tenggelam. Wah, teman-teman, mereka tertanam di dalam lava. Tidak bisa kemana-mana. Wah, Yuta, jangan pergi. Tolongin kami. Kami memijak lava ini sehingga tulang kami jadi bengkok. Nah, kan benar kataku. Lah, kenapa ada lagi sih beruang di sini? Hei-hei, Yuta. Ayo kita menari di sini. Wah, yang lava hijau ini ada beruang hijaunya. Oh, lihat, teman-teman. Di sini ada apa lagi? Wah, ada juga yang menari di sini. Kami menari. Kami menari. Semuanya menari. Ayo kita lihat lagi. Di sini lava hijau. Hijau daun, teman-teman. Ayo kita lihat lagi. Wah, banyak sekali lava hijau, lava merah, ini lava rumput lagi. Wah, aku semakin berjalan, semakin jadi aneh kan, Dogi. Lah, kenapa mereka masih mengikutiku? Yuta, jangan pergi, Yuta. Cepetan, Dogi. Nanti dia pasti terus mengikuti kita. Cepetan, Dogi. Nah, sudah sampai di sini perbatasannya. Jadi lava biru. Lah, di sini para angsa lagi menari. Wah, kalau begitu kita lewati saja. Cepetan, Dogi. Yang di belakang itu masih mengikuti kita. Hah, mereka itu entah dari mana? Hah, di sana ada lava warna pink. Kenapa bisa lavanya warna-warni begini? Wah, akhirnya sudah sampai di sekolah. Lihat, semua siswa-siswa di sini. Semua menari. Halo, Yuta. Kwek, kwek, kwek. Hai, Yuta. Kwek, kwek, kwek. Hei, Yuta. Kwek, kwek, kwek. Hah, lagi-lagi. Di sini ada beruang yang menari. Hei, Yuta. Ayo kita menari. Wah, dia menendangku. Lah, semua beruang mengikuti kita. Cepetan, Dogi. Yuta, jangan pergi. Wah, waduh. Gimana ini? Aku sudah pergi terlalu jauh. Cepetan, Dogi. Ah, kucing. Kamu kutinggal dulu. Ayo, Dogi, ikutin aku. Nah, cepetan. Kita lari. Lah, si kucingnya larinya lambat sekali. Gimana ini? Di mana-mana ada lava. Lava ungu, lava biru, lava pink, lava merah, lava hijau. Wah, banyak sekali lavanya. Hah, mereka mengikuti aku lagi. Cepetan, Dogi. Kabur, Dogi. Waduh, gimana ini ya? Aku mau ngomong dengan Kak Sakura dulu. Lapor ke Kak Sakura. Ternyata lava ini kalau kita lama-lama bisa jadi beracun. Cepetan, Dogi. Kita pulang ke rumah, Dogi. Si kucing di mana? Kenapa tidak mengikutiku? Tadi sudah aku lepas. Hah, untung masih di sana. Yuta, jangan pergi, Yuta. Tungguin kami. Waduh, yang itu menarinya terlalu lama. Hah, gimana caranya ya? Oh iya, aku harus segera naik ke atas atap. Aduh. Wah, di mana-mana orang pada menari. Pasti lava warna-warni ini yang membuat orang menari. Dogi. Sini. Aku akan bawa kalian ke atas. Kakak Sakura, Kakak Sakura. Iya, Yuta. Gimana? Kakak, semua orang menari, Kakak. Mereka menari sesuai dengan warna dari si lava. Dogi, kamu tunggu di sini ya, Dogi. Soalnya masih ada kucing di bawah, Kakak. Gimana cara mengambil si kucing? Aku takut dengan dua orang itu. Sini, Katie. Cepat kita naik ke atas. Wah, untung saja si Katie berhasil aku tangkap. Tunggu di sini ya, Katie. Tapi, jadi Yuta gimana? Kakak, lavanya ada warna merah, warna kuning, warna biru, warna pink, warna hijau daun, dan juga warna hijau rumpur, Kakak. Semuanya menyebabkan orang menari. Kita tidak boleh memijak lava-lava itu. Oh, ternyata begitu ya, Yuta. Iya, makanya orang di depan sana, Kakak. Tariannya adalah tarian duduk. Yang lainnya, tariannya aneh, Kakak. Bahkan di bawah ini ada dua orang yang mengikutiku. Katanya, Yuta, jangan pergi. Yuta. Aku dengarnya sampai merinding, Kakak. Gimana lava-lava ini? Lihat, sekarang masih ada lagi si beruang. Beruang-beruang ini semua tariannya aneh, Kakak. Dia melihat lantai, Kakak. Jadi, Yuta, gimana bagusnya? Aku tahu. Kita menunggu siang hari. Sampai matahari terik, Kakak. Begitu lava-lava ini melunak, mereka akan terpanam di dalam. Jadi lebih amannya begitu. Hah? Mereka masuk ke dalam lava? Ya, Kakak. Habisnya gimana? Jangan, Yuta. Nanti tambah susah. Mereka jadi lambat sembuhnya. Jadi harus gimana, Kakak? Ya, kita tunggu. Sementara lagi kan sudah mau turun salju. Mungkin nanti salju bisa menyapu ini semuanya. Oke lah. Kalau begitu, kita tunggu di sini. Mudah-mudahan ada salju. Wah, lihat beruang-beruang itu. Kenapa malah berbaris di sini? Apa yang bagus di sini? Apakah dua orang itu masih ada di sini? Wah, tidak bisa turun. Mereka di bawah ini, Kakak. Kakak Sakura, sudah mulai turun salju. Iya, Yuta. Kita tidak bisa masuk ke dalam rumah, Kakak. Soalnya rumah juga ada lavanya. Kita tidak boleh pejak di dalam. Oh, gimana bagusnya? Aku mulai kedinginan. Kakak, kita tunggu sebentar lagi, Kakak. Mudah-mudahan semua salju ini bisa membuat semua lava ini pergi. Aduh, bagaimana ini ya? Wah, saljunya semakin tebal. Di mana-mana sudah ada ditutupi dengan salju. Apakah mereka sudah membaik? Oh, kedinginan begini. Mereka masih menari. Kenapa tidak berhenti? Kalau begini, sampai kapan jadinya? Aku ingin turun, Kakak. Aku ingin masuk ke dalam rumah. Soalnya dingin. Yuta, coba kamu lihat sekeliling dulu. Oh, lihat lagi. Aku tidak mau, Kakak. Lihat kucing dan anjingnya sudah kedinginan. Aku juga kedinginan. Mio, kamu ada kedinginan enggak, Mio? Ada, Kakak. Dingin sekali. Ayo, kita masuk ke dalam rumah saja, Mio. Iya, Kakak. Kakak Sakura, kami masuk ke dalam rumah ya. Soalnya dingin banget ini. Aku sudah tidak tahan. Ayo, Mio. Kita terbang pakai jetpack. Jangan sampai mengejak lantainya. Kakak, hati-hati. Jangan sampai pijak lantainya. Iya. Kamu tenang saja. Akhirnya kita sampai di kamar. Wah, bisa tidur di sini, Mio. Aku mau istirahat dulu, Mio. Dingin sekali. Yuta, Mio. Ayo kita main di sini. Kalian harus pijak ini lavanya. Dih, kenapa ada dia di sini? Ya ampun. Pergilah. Jangan ganggu kami. Eh, aku sudah sembuh. Ternyata tidak boleh pijak lava, Yuta. Oh, iya ya. Oh, iya, Mio. Tidak boleh pijak lava. Kalau pijak lava, bisa sembuh. Ayo, kita bilang dengan kakak Sakura. Kakak, kamu tunggu di sini saja. Jangan turun-turun ya. Nanti kamu kembali kumat lagi sakitnya. Ya. Kenapa saljunya belum menutupi semua lava ya? Kalau sudah ditutupi, pasti lebih aman. Aku mau lihat Yuta dulu. Apakah adik-adikku baik-baik saja? Ya ampun. Masih ada lagi si penari yang ada di sini. Pasti mau mencari Yuta. Oh, tidak boleh pijak lavanya. Kalau pijak lavanya, nanti bisa menari. Hah, Yuta, Mio. Gimana? Kakak, ternyata kita tidak boleh pijak lava lama-lama, kakak. Kakak di sebelahku tadi kan menari. Sekarang dia sudah sembuh, kakak. Oh, iya. Tadi kan yang sakit tulang itu. Iya, kakak. Dia sudah pijak ini kasurnya. Jadinya dia sudah sembuh. Oh, ternyata begitu. Oke, kalau begitu, aku akan bilang dulu dengan Takagi. Hah, dingin sekali. Wah, dinginnya. Sampai rumah juga sudah masuk salju. Hah, jangan kena lavanya. Lava ini berbahaya. Hah, takagi, takagi. Hah, dingin. Takagi. Kenapa, Sakura? Apakah sudah ada perkembangan? Iya, Takagi. Ternyata lava ini tidak boleh kita pijak. Kalau pijak kelamaan, akan menjadi seperti mereka. Akan menari. Oh, ternyata begitu. Iya, sebaiknya kita menunggu dulu sampai saljunya jadi tebal. Kalau tebal kan, otomatis lava ini ketutup salju. Jadi, mereka semua akan sembuh. Oke, kalau begitu, kita tunggu saja, Sakura. Iya, kita tunggu saja di sini ya. Dogi, ayo ke sini, Dogi. Kita berdekatan biar tidak kedinginan ya, Dogi. Wah, dingin sekali. Teman-teman, doain ya, teman-teman. Semoga saljunya cepat turun dengan lebat. Jadinya, kita semua akan selamat dari lava ini. Ayo, Kitty, ke sini. Pasti mereka kedinginan sekali. Aduh, teman-teman. Gimana bagusnya ya? Kenapa belum tinggi-tinggi juga saljunya ini? Ya, Mio. Jangan ke sana, Mio. Yang sana itu belum sehat. Aku mau lompat ke sebelah saja. Kalian tunggu di sini ya. Jangan ikutin aku. Aku soalnya juga mau tidur. Hup, hup. Wah, sudah. Mio, kamu tunggu di sana. Aku mau tidur, teman-teman. Ya, setidaknya kita sudah tahu obatnya. Tidak boleh pijak lava itu. Lah, kenapa aku tidak bisa tidur? Aduh, aduh. Ya ampun. Aku terpijak lava, Mio. Kakak, jangan pijak lava. Nanti kamu jadi penari. Iya, kalau begitu duduk saja di sini. Aku mau tidur dulu. Kamu jagain dulu ya. Iya, kakak. Teman-teman, kakak Yuta sudah tidur. Gimana bagusnya ya? Aku masa harus ada di sini dengan kakak ini? Kakak, kamu turun. Jangan ada di sini. Aduh, hampir saja. Nah, kalau dia sudah turun, aku bisa tidur. Oke, teman-teman. Terima kasih telah menonton Ebi Kidi. Terus ikuti video Sakura selanjutnya. See you next time. Bye-bye, teman-teman. Kakak, jangan ikutin aku. Pergi sana jauh-jauh. Aku mau tidur. Ih, kakak ini mengganggu sekali. Gimana caranya? Ih, pergi. Pergi. Jangan gangguin kami. Oh, aku memijak lava. Hah, harus cepat naik ke sini. Hah, akhirnya aku bisa tidur dengan nyenyak. Mudah-mudahan besok pagi lava ini bisa sembuh semua orang. Makan, teman-teman. Makan, teman-teman.